Shalom, selamat pagi semuanya, kita akan menikmati sarapan hari ini ya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hidup kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami mohon tunggu namun ya Bapak, kami mohon pimpinan biar putus, supaya hidup kami ini seturut dengan kehadapanmu dan bukan kehadapanmu. Pagi ini Tuhan, kami akan menikmati santapan harian rohani kami, kami mohon Tuhan Yesus yang akan memimpin, kami mohon Tuhan Yesus yang akan menyertai, memberikan kami hikmah, supaya firmanmu dapat kami lakukan dalam hidup kami sahaja. Terima kasih Tuhan, dalam tangan kasihmu ya Bapak, kami berdoa, kami bersalah, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, sarapan kita kali ini didasari dari kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, sampai pasal yang ke-4, ayat yang ke-11. Mari kita akan membacanya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah, karena malah ketaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya, pasal yang ke-4, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoa lah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeri itu? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malah ketaka yang hendak didatakannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cakutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsik, atas penentuan Allah, datanglah seekor ular, yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terbit, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu, dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjeri payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwi, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan, dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara belajar dari Yunus, yang punya sikap dalam bahasa Jawa disebut mutungan. Mutungan itu artinya kecewa terhadap realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Realita yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian dibuai oleh pikiran yang merasa diabaikan. Sehingga memunculkan suatu tindakan. Nah, itu yang disebut mutung. Tindakannya kalau dalam bahasa Indonesia disebut ngambek. Kalau kita baca kitab Yunus ini mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat yang terakhir tadi, kita akan menjumpai bahwa sikap keuntungan Yunus ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi ada beberapa kali. Yang pertama, ketika Yunus diutus oleh Allah untuk pergi ke Ninivi mengingatkan akan kota itu beserta dengan penduduknya akan dosa-dosa mereka dan menyampaikan kabar rencana penghukuman Allah atas kota itu, Yunus hutung. Dia tidak mahu dan dia malah pergi berlayar ke taksis. Yang kedua, ketika Ninivi bertobat, Ninivi dan seluruh penduduknya bertobat dan Allah akhirnya membatalkan hukumannya. Yunus marah terhadap keputusan Allah untuk mengasihi dan mengabuni Ninivi dan dia mutong sampai memutuskan untuk pergi keluar dari kota itu. Lalu yang ketiga, saat Allah menumbuhkan pohon jarak dalam waktu satu hari, dan membinasakannya pula dalam esokan harinya, lagi-lagi Yunus mutong karena kehendak Allah. Itu Yunus. Namun saudara-saudara, jika kita mau jujur, berapa kali, kita pun seringkali bersikap mutungan sebagai Yunus. Mutung ketika realitas kehidupan terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan kehendak kita, dengan harapan-harapan kita. Padahal kalau kita mau sadari, kita tahu bahwa mutungan atau sikap yang suka ngambek itu, itu justru menunjukkan ketidakdewasaan kita dalam menghadapi realitas kehidupan. mutungan mutungan secara tidak langsung merupakan salah satu pemberontakan kita terhadap peristiwa yang terjadi. Dan Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun seringkali mutungan itu berbentuk diam atau bahkan pergi meninggalkan kenyataan yang terjadi. Saya yakin sekali, dua kali, kita pun juga pernah mutung dan menjadi mutung. Dan potensi untuk mutung itu bisa terjadi dimana saja. Di rumah, antar pasangan, anak dan orang tua, saudara, jika karena suatu hal yang dapat memicu perbedaan pendapat, bahkan hingga menyebabkan terjadinya gesekan dalam keluarga tersebut, membuat pihak yang merasa pendapatnya diabaikan atau keinginannya tidak dituruti, itu mutungan. Kalau di dunia kerja, pasti banyak sekali contohnya. Bahkan, di dalam pelayanan di gereja pun, di mana kita bertemu dengan banyak pribadi yang unik dari berbagai macam latar belakang, latar belakang pendidikan, usia, suku, cara mengajar, ya berbeda-beda. Jika diperhadapkan pada situasi yang akhirnya realitanya di luar ekspektasi atau keinginan kita, maka potensi untuk mutung pun bisa terjadi di sini. Dari Yunus juga kita belajar bahwa efek dari mutungan itu adalah perasaan yang tidak senang, tidak tenang, dan tidak nyaman lagi. Dan itu menyakiti diri kita sendiri dari dalam. Jadi ini toksik, jadi racun dalam tubuh kita. Jadi ojo mutungan. Kenyataan yang terjadi di luar kehendak kita, mari kita sadari. Bahwa jika Tuhan izinkan hal itu terjadi, maka Tuhan pulang yang akan menguatkan kita. Mungkin di situ Tuhan ingin memakai hidup kita jadi alat dan sarana untuk mewujudkan tujuan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan jika saat itu terjadi, saat realita berjalan di luar ekspektasi kita. Ambil nafas. Mohon penyelan Tuhan agar kita bisa dengan tulus, dengan rela, dengan ikhlas menghadapi realita kehidupan. Di luar ekspektasi kita, namun Allah izinkan terjadi. dan kita akan melakukannya tanpa butung-butung lagi. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas kehidupan Anda. Amuni kami ya Tuhan. Jika seringkali kami mengharapkan bahwa realita yang terjadi harus sesuai dengan keinginan kami. Seringkali kami lupa bahwa ada kehendakmu yang jauh lebih besar daripada keinginan-keinginan kami. Bahwa ada maksud dan tujuan yang jauh lebih sempurna daripada ekspektasi dan harapan kami. maka Tuhan kami mohon bersamai kami dalam menghadapi setiap langkah hidup kami dalam menghadapi setiap realita kehidupan yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Supaya kami rela supaya kami tulus dan ikhlas menjalannya bersama dengan Tuhan. Supaya maksud Tuhan boleh nyata melalui kami kami lemah Tuhan tapi kami mau berusaha tapi kami mau belajar untuk ikut untuk menurut untuk taat kepada kehendak dan jauhkanlah kiranya sikap mutungan dari diri kami masing-masing. kami mohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami sudah berdoa amin dari terkini untuk после o kbar karena